Seorang penjamret yang beraksi di Beji, Kota Depok, Rabu 27 Februari, kena batunya. Pelaku bernama Dayat, 37 tahun, ditangkap masa di Jalan Haji Sanim, Kecamatan Beji, usai menjamret tas milik Anissa, seorang mahasiswi UPN. Dayat diringkus masa setelah motor yang dikemudikannya mogok akibat kehabisan bensin. Ia menjadi bulan-bulanan masa sehingga babak belur sebelum diamankan oleh petugas polsek Beji. Dayat yang baru sebulan keluar dari penjara dalam kasus narkoba berdalih, ia terpaksa menjamret karena butuh uang untuk membeli susu anaknya yang baru berusia 2 tahun. Ia mengaku penghasilannya sebagai pengojek tidak mencukupi. Kapolsek Beji Kompol Agus Widodo mengatakan, motor tanpa plat yang dipakai Dayat serta tas milik korban kini diamankan sebagai barang bukti. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.